Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemirsa GTV Berita mengenai penukaran uang lusuh atau uang tidak layak edar di Bank Indonesia perwakilan NTB akan mengawali guide news kita pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah guide news selengkapnya Intro Yang memirsa kita awali dengan berita pertama Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka layanan penukaran uang lusuh bagi masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Barat Penukaran dilakukan guna menarik uang lusuh yang sudah tidak layak edar di masyarakat Bank Indonesia perwakilan NTB terus melakukan upaya penarikan uang lusuh dan uang tidak layak edar di kalangan masyarakat Masyarakat dapat menukar uang lusuhnya melalui penukaran di kantor perwakilan Bank Indonesia NTB maupun melalui kas keliling Untuk uang lusuh atau uang cacat Bank Indonesia memberikan pergantian sebesar nominal yang sama kepada masyarakat sepanjang masih dapat dikenali keasliannya Penarikan uang lusuh atau uang cacat dilakukan agar uang yang beredar di masyarakat memang uang yang layak edar Uang lusuh, uang kusak, uang lama yang sudah tidak berlaku Dibingi masih bisa Itu kan dengan sesuai hentikan uangnya Iya lah, masa ada potongan? Enggak ada potongan itu kalau Ya betul, penyakitnya Kemarin kita ke pulau-pulau terpincil Itu salah satunya ternyata mereka itu ada yang Ini keliling ya Mas, berani bayar ini lah Itu yang kita berharap itu tidak terjadi Jadi sebaiknya mereka datang ke perbankan Yang perbankan juga wajib untuk menerima itu Penukaran uang lusuh yang dilakukan Bank Indonesia Perwakilan NTB guna menghindari adanya para penukar uang keliling Yang datang langsung ke masyarakat Penukaran uang lusuh atau uang cacat Bisa dilakukan masyarakat di kantor Bank Indonesia setempat Atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia Atau di kantor pihak lain yang disetujui Bank Indonesia Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Menyambut era industri Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Bekerja sama dengan Institut Kemahiran Industri Malaka Malaysia Untuk menjajaki potensi kampus terapan Selain itu, IKIM juga memberikan kesempatan Bagi 25 mahasiswa Lombok Utara Untuk kuliah sambil bekerja Selama 3 tahun di Malaysia Bupati Lombok Utara Mengunjungi Institut Kemahiran Industri Malaka Malaysia Untuk menjajaki kerjasama bidang pendidikan Di kampus terapan Serta melihat potensi dan peluang Bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara Untuk bisa kuliah sambil bekerja Selama 3 tahun di Malaysia Pihak IKIM memberikan kesempatan Bagi 25 mahasiswa Lombok Utara Yang ingin mengikuti program ini secara gratis Karena IKIM hanya bisa menerima 300 mahasiswa setiap tahunnya Untuk Lombok Utara sendiri Akan mengirim 25 mahasiswa Sebagai percobaan untuk mengenyam pendidikan di sana Keunggulan IKIM adalah konsep pembelajarannya Yang menggunakan pendekatan penggabungan sains, teknologi, engineering, dan matematik Dalam satu kesatuan kurikulum pendidikan Jadi apa yang dipelajari mahasiswa Bisa nyata dan sesuai dengan keperluan industri pekerjaan Peluang ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik Oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara Terutama putra-putri yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi Inovasi kuliah sambil bekerja Diharapkan dapat berkontribusi langsung Untuk peningkatan indeks pembangunan manusia Khususnya di Lombok Utara Dalam merealisasikan program ini PMDKLU berkolaborasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan program inovasi Selanjutnya akan dibentuk tim teknis melalui dipora KLU Sebagai leading dunia kependidikan Seperti saya tanya kemarin Bagaimana kita terima negara kerja dari Lombok Mereka gak punya SDM Seperti itu bahasa Saya paling bertanya saat itu Sudahkah Bapak menyampaikan spek SDM yang dibutuhkan Seperti itu Nah ini permasalahan kita yang mungkin dengan manajemen Ini bisa kita aduk sesungguhnya kan Untuk di daerah kita Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, GTV Emasuki pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat KPU sudah mendistribusikan logistik Masing-masing kabupaten di Pulau Sumbawa Termasuk Kabupaten Sumbawa Barat Beberapa logistik tersebut Antara lain POM Alat kelengkapan petugas anggota PPS Baju seragam Tinta Kartu tanda pengenal anggota PPS Dan alat kelengkapan lainnya Pilkaja yang secara serentak digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di beberapa wilayah di Indonesia Akan berlangsung 27 Juni mendatang Beberapa persiapan sudah dilakukan Seperti pendistribusian logistik Kemasing-masing kabupaten kota Nusa Tenggara Barat juga sudah dilakukan Seperti pendistribusian POM Alat kelengkapan petugas anggota PPS Kartu tanda pengenal anggota PPS Baju seragam Tinta dan alat kelengkapan lainnya Sudah dikirim dan sampai di kantor KPU Sumbawa Barat dengan aman Untuk pengiriman logistik tahap kedua seperti surat suara Segel dan hologram akan dikirim beberapa hari ke depan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 Merupakan agenda besar masyarakat NTB Untuk menentukan pemimpin baru Nusa Tenggara Barat ke depan Karena satu suara menentukan masa depan bangsa Semua termasuk sampul, termasuk pom-pom yang harus diserahkan di Baik BP, KPPS maupun di KPPS itu semuanya sudah lengkap di kita Untuk ada kendala nggak untuk pengirimannya dari Mataram ke sini? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum, nggak ada kendala Kondisi logistiknya udah aman? Aman, aman, nggak sampai sekarang aman Cuma tinggal tinggal ini logistik yang belum kita terima Tanya-tanya nggak apa itu? Informasi yang kami dapatnya dalam waktu yang dekat ini Terutama surat suara, terus segel dan hologram itu akan kami terima Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GFTV Ewa Mirsa, mengapa di Lombok begitu banyak masjid? Sehingga disebut sebagai Pulau Seribu Masjid? Padahal dari 518 desa di dalamnya ada 9 ribuan masjid Hal itulah yang ingin disampaikan Taufan Hijaz dalam bukunya yang berjudul Lombok Beribu Masjid Dalam buku tersebut dijelaskan tentang arsitektur masjid sebagai adaptasi orientasi Lombok Negeri Beribu Masjid Itulah judul buku dari salah satu penulis terbaik Taufan Dalam bukunya, Taufan membahas sejarah sekaligus filosofi Lombok yang dipenuhi dengan masjid-masjid Buku Lombok Beribu Masjid merupakan sebuah penelitian dirinya Sebagai dosen jurusan desain interior Institut Teknologi Nasional Bandung Tentang arsitektur masjid sebagai adaptasi orientasi Ia berharap karyanya dapat membantu menjawab pertanyaan Mengapa di Lombok begitu banyak masjid? Sehingga disebut sebagai Pulau Seribu Masjid Padahal lebih dari itu, dari 518 desa di dalamnya ada 9.000-an masjid Stakeholder di Lombok yang terkait dengan sepadi usata Yang terkait dengan pembangunan masyarakat pedesaan Ini bisa melihat filosofi di masjid itu Sehingga mau dan tergerak untuk membuat pengembangan masyarakat pedesaan itu berbasis masjid Karena ini satu kelebihan dan memang sangat memungkinkan Untuk diserahkan masyarakat dengan menggunakan basis masjid Dalam konteks wisata halal dengan magnet image muslim friendly Buku ini menjelaskan secara filosofis kepada pengunjung Lombok Yang menyayangkan begitu banyaknya masjid besar berdiri megah Dengan menara menjulang tetapi di tengah dusun yang sangat sederhana Singkatnya, hasil penelitian itu menguraikan tentang ketertarikan arsitektur masjid Dengan lingkungan ruang hunian dan dalam kaitannya dengan kosmologi sasak Sehingga masjid menjadi sangat dominan berperan Merepresentasikan budaya masyarakat sasak Menginspirasi dan memotivasi orang lain merupakan salah satu cara untuk mengisi waktu di bulan ramadhan Hal inilah yang dilakukan sejumlah relawan komunitas kerajaan dongeng Melalui kegiatan yang bertajuk dongeng impian Sejumlah relawan berbagi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak yang berada di pelosok Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Dongeng impian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan komunitas kerajaan dongeng Untuk menginspirasi anak-anak di pelosok dengan mendongeng atau bercerita Sejumlah relawan memberikan motivasi kepada anak-anak di pelosok Tepatnya di Dusun Tambeng Kekek, Desa Aibri, Kabupaten Lombok Tengah Para relawan nampak bersemangat berbagi keceriaan kepada anak-anak pelosok desa ini Meski sebelumnya harus melewati akses yang sulit Begitu pula sebaliknya Anak-anak pun terlihat sangat antusias menyimak dongeng dari para relawan Munawar Mahmud, selaku ketua panitia dongeng impian mengatakan Dipilihnya lokasi-lokasi yang pelosok dan terpencil Dikarenakan akses lokasi yang sulit dijangkau oleh pendidikan yang modern dan berkualitas Mengakibatkan anak-anak di lokasi tersebut menjadi takut untuk bermimpi Melalui kegiatan dongeng impian inilah Diharapkan anak-anak yang berada di pelosok desa tersebut Menjadi termotivasi untuk berani bermimpi dan bercita-cita agar kelak mampu menjadi apa yang mereka inginkan Oke, namanya disini adalah kegiatan dongeng impian Yaitu salah satu program dari kerajaan dongeng untuk berbagi inspirasi ke pelosok negeri Melalui kegiatan bercerita atau berdongeng dengan bersama tim relawan kerajaan dongeng tentunya Lokasi ini memang adalah berada di paling utara Lombok Tengah Lokasinya persis berada di hutan, di tengah hutan Kampungnya itu berada di hutan Sehingga mereka sebenarnya disini kekurangan semangat dalam bermimpi Tidak tahu bagaimana menyalurkan keinginan mimpinya mereka Sehingga itulah menjadi alasan kenapa kita memilih lokasi ini Kegiatan yang dilakukan sekali setiap bulan Ramadan ini Tentunya menjadi hiburan bagi anak-anak di pelosok negeri Khususnya anak-anak yang berada di Dusun Tambengkeke Desa Aikberi, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Selain mendapat hiburan dongeng yang jarang bisa mereka dapatkan Mereka juga diberikan sejumlah bantuan dari para relawan Tentunya kegiatan ini menjadi motivasi tersendiri Bagi anak-anak yang berada di lokasi pelosok dan terpencil Agar tidak pantang menyerah dalam keterbatasan Dan berani menggapai mimpi-mimpinya Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sidik Al-Ansori, KET TV Emu Mirsa, bagi Anda yang ingin mencoba menu berbuka khas Arab Mungkin Anda bisa mencoba menu masakan yang satu ini Namanya Arabian Chicken Curry Perpaduan antara masakan Timur Tengah dengan bumbu lokal Menambah cita rasa serta menggugah selera Untuk dinikmati sebagai menu berbuka puasa Seperti apa kelihatannya? Berikut liputannya untuk Anda Pada bulan Ramadan, sejumlah hotel berlomba-lomba Menawarkan menu khas Timur Tengah Sebagai menu utama untuk berbuka puasa Menu Timur Tengah dipilih karena di Mataram sendiri Sangat jarang ditemukan masakan khas Timur Tengah Terutama sebagai menu berbuka puasa Salah satu masakan khas Timur Tengah Yang patut dicoba sebagai menu berbuka puasa Yakni Arabian Chicken Curry Arabian Chicken Curry merupakan makanan khas Timur Tengah Yang terbuat dari beberapa bahan Seperti kari babas, cabai merah, tomat, kapulaga, ayam pejantan muda Dan beberapa rempah-rempah lainnya Untuk memasak Arabian Chicken Curry Terlebih dahulu panaskan minyak Masukkan bawang merah yang sudah ditumis Pala kemudian diaduk hingga merata Selanjutnya masukkan kapulaga, kari, gula, micin, dan irisan tomat Serta potongan ayam pejantan Setelah itu diaduk lagi hingga bumbu meresap ke dalam masakan Lalu ditambahkan sedikit gula dan terakhir santan kental Setelah itu masakan didiamkan selama 20 menit Agar bumbu-bumbunya meresap sempurna Setelah merungkus selama 20 menit Arabian Chicken Curry kemudian diplating Dan siap untuk dihidangkan sebagai menu berbuka puasa Teman ramadhan untuk ramadhan tahun ini sih Saya mengangkatnya ke masakan Arabian Arabian? Alasannya Arabian apa itu? Ya karena kan untuk memperkenalkan Karena disini juga agak sulit nyari masakan Arabian ya di lombok ini Halal traveler, halal destination TGP juga menyarankan itu Jadi kita juga coba untuk support Karena mesti juga disini banyak lebih ke muslim Jadi kita coba untuk menunjukkan Arabian Chicken Curry Terus ada juga beberapa yang snack-snacknya Kayak roti mahr yang juga macam itu Sebenarnya kita gak ada di menu Tapi kita coba hadirkan Lagi lagi kita untuk mengakomodir Ya meramaikan karsanah Ramadan yang ada di rombok ini Karena kita juga mostly orang Islam Tidak hanya masakan khas Timur Tengah Pihak hotel juga menyiapkan menu berbuka puasa by request Atau Anda bisa memesan menu berbuka puasa Sesuai dengan selera Anda Cukup merogok kocek 50 ribu rupiah saja Anda bisa menikmati menu berbuka sesuai dengan yang Anda inginkan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Ya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GetNews kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia mewakili seluruh keruang bertugas mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!